Halo, ketemu lagi dengan Q&A kali ini tentang parmaku epidemiologi. Ada pertanyaan, mana yang lebih tepat untuk uji pronostik? Kita menggunakan metode kohot, sudi kohot, ataukah randomized control trial ya. Jadi tolong diingat, saya berulang kali mengingatkan, jadi kalau kita menyebut satu jenis metode pelitian, jangan lupa terminologinya dulu atau definisinya ya. Jadi kalau kohot itu adalah termasuk dalam sudi observasi melihat hubungan antara faktor risiko dan penyakit, kalau kohot itu dibagi nanti, kalau kita buat nanti begini, krim dan inklusi, eksklusi ya, terpilih menjadi sampel, terpilih menjadi sampel, sampel, ini nanti dibagi dua gitu ya, berdasarkan, jadi kalau kohot itu studi yang dibagi berdasarkan faktor risiko. Misalnya yang lagi rame sekarang adalah pengguna is inhibitor, is plus diuritik ya, sorry diuritik, dibanding yang bukan pengguna ya, no atau non-user ya, non-user. Ini kita follow up ke depan, nanti kita lihat ini menjadi, misalnya disini, output kidney injury atau tidak, output kidney injury atau tidak, ya. Jadi ini adanya follow up gitu ya, itu kohot, jadi kita berangkat dari populasi menjadi sampel, ini pertimbusi eksklusi terbagi user dan non-user ya, ini kita sebut user, ini non-user. Ya, atau faktor risiko, demi tidak mempunyai faktor risiko, kita follow up, kita melihat apa yang terjadi ya, disini disease ya, disease ya, jadi nanti berakhir, kalau, kalau apa, kalau kohot akan berakhir dengan tabel 2 kali 2 ini, ya, jadi kita tahu tadi disease ya, disease, oke, disini kita tulis nanti aki dan tidak aki kan, aki dan tidak aki, nah, yang disini, risk factor-nya, faktor risikonya, ya, kita tahu tadi, S plus diuritik, pengguna, S plus diuritik, diuritik, sorry, dengan non-user, A, B, C, D, ya, nah, kalau kohot, ini satu kohot ya, kohot study, ini yang kita cari relatif risk ya, jadi nanti dapatnya, ini number of exposure disebut, kalian disini number of non-exposure ya, jadi relatif risk sama dengan A dikali number non-exposure, dibagi C dikali number of exposure, itu kita dapatnya ya, jadi kalau kohot, nggak bisa dipakai sebagai uji pramusik, karena akan kita mencari relatif risk ya, jadi parameter keberhasilan daripada kohot adalah relatif risk, artinya, kita nanti kesimpulannya, orang yang menggunakan S, dibandingkan yang tidak menggunakan S plus diuritik tadi, akan beresiko berapa kalinya menjadi aki, ya, itu ya, jadi, tidak tepat kalau kohot, dipakai sebagai uji pramusik, oke, nah, kita bedakan, nanti saya hapus ini ya, saya hapus, jadi ini, keberhatian kohot, kalau RCT, ini saya hapus dulu, kalau RCT, nomor 2 ya, nomor 2, RCT, itu, sampel, dari kriteria inklusi-eksklusi, kalau RCT ada lagi tambahan 2 ya, kriteria, apa, drop out, sama withdrawal, withdrawal ya, ditambah lagi 2 ya, withdrawal, ya, terpilih menjadi sampel, nanti, di sini, kelompok akus, sorry, ada jeda waktu dulu, mungkin ada, apa, sekarang sini, withdrawal period mungkin ya, withdrawal period, dibagi 2, kelompok, kalau tadi user, ini tidak, diberikan obat A, sorry, mana, diberikan obat A, ya, pasalnya ya, yang satu lagi di sini, bisa, drop of choice, atau placebo, drop of choice, atau placebo, follow up, follow up, parameter nya, ada 4 ya, kalau RCT, efekasi yang biasa itu, efekasi, efekasi, efektivitas, kemudian safety, atau efek samping, kemudian, kemudian, acceptability, yang mana lebih diterima, kalau, preparatnya, cara kemudian berbeda, satu lagi compliance ya, ini yang biasanya RCT, ya, jadi, ini memang ada follow up, waktu tertentu ya, tapi, yang membedakan tadi, dengan pohon, tidak disebut user, tapi, kita memberikan ya, intervensi, jadi, membandingkan 2 intervensi, oke, nah, menjadi prognostik, kalau yang ini, 4 ini, kita ubah, menjadi, quality of life, kewi, kewi, quality, of life, ya, jadi, misalnya tadi, kita bandingkan, misalnya, antara, dibagi 2, antara, AC divider, terhadap, ARB2, misalnya ya, ARB2, kita lihat nanti, Kelly-nya, Kelly-nya, quality of life-nya, adalah, misalnya, berapa, yang LPH-nya, menjadi normal, ya, berapa, yang tidak ada perubahan, ya, menetap, atau tetap, ya, yang terakhir, worsening, nah, ini, kita sebutlah, namanya, uji pronostik, tapi, yang paling banyak dipakai, uji pronostik, ke, penelitian-penelitian, yang bersifat, life-threatening, jadi, biasanya, ada 3, ada 3, ya, saya tulis, nanti di sini, how many survive, how many suffer, dan satu lagi, dead, jadi, tergantung, kita pengennya lihat apa, ya, jadi, merubah parameter, keberhasilan, dari efficacy, safety, acceptability, ke compliance, ke quality of life, ya, itu disebut, uji pronostik, ya, nah, inilah yang disebut, analisa inilah yang disebut, survival analysis, ya, survival analysis, kita mendapat, kita mendapat, probabilitas, berapa yang sudah sembuh, survive, berapa yang masih menderita, atau kalau dalam onkologi, berapa perubahan stadium, dari stadium 4 menjadi stadium 3, atau dari 3 menjadi stadium 2, dan berapa yang dead, jadi, kita di sini mencari, angka probabilitas, ya, probabilitas, ya, kemungkinan, nah, biasanya, menggunakan dua, alat, Cox regression, Cox regression, atau, Taplan Mayer, Mayer, ya, untuk analisa survival, jadi, untuk para mahasiswa, ataupun yang lainnya, jadi, untuk uji pronostik, tolong ingat, yang paling tepat adalah, kita menggunakan RCT, dengan merubah, parameter yang, biasa dipakai, 4 ini, menjadi, ke quality of life, ya, sekali lagi itu, jadi, bukan dengan cohort, kalau cohort, kita mencari reality fix, jadi, berapa orang yang beresiko, untuk terjadinya penyakit, itu kata kuncinya, ya, tapi kalau ini, kita merubah, parameter dari, RCT, ke quality of life, ya, mudah-mudahan bermanfaat, itu dulu, terima kasih telah menonton, jangan lupa, subscribe, like, and share, ya, terima kasih, terima kasih, Tidak, terima kasih. Terima kasih telah menonton!